Kami ini menyelenggarakan seminar seperti ini kan selain supaya ilmunya bisa di-share kepada para mahasiswa, para dosen juga. Kalau ada peluang untuk kolaborasi, semoga ini bisa menjadi awal. Saya sih nggak tahu, pokoknya pengetahuan saya tentang baterai karena saya kan praktis baru, belum lama saya kejar supaya paham. Baru kemudian perusahaan menyongsong, kira-kira ada isu-isu apa, ada aspek-aspek apa yang sebagai orang teori bisa berkontribusi. Kira-kira itu dari saya. Tentu saja kami mengundang Pak Agus bukan cuma untuk saya, tapi untuk supaya orang banyak belajar, supaya media forum ini bisa berguna untuk menyebarkan ilmu bagi hal layak. Dan utamanya kegiatan kami ini, kan memang kami berusaha hidupkan sepanjang semester aktif setiap pekan gitu ya. Jadi untuk membuat suasana akademiknya selalu hidup gitu, kira-kira Pak Agus. Seminggu sekali gini Pak? Ya, seminggu sekali. Alhamdulillah sudah boleh dibilang yang benar-benar kontinu gitu ya, tanpa putus itu mungkin baru kita mulai tahun 2011-2012 gitu. Sudah lama sekali, Pak. Sudah lama ya. Tapi dulunya sebetulnya sudah pernah ada, Pak. Jadi isilah Seminar Rebuwan ini, branding kita pakai nama Seminar Rebuwan itu sudah dicanakan oleh pendahulu kami gitu. Maksudnya oleh senior-senior yang dulu merintis Seminar ini, cuman dulu itu nggak survive karena, mungkin karena yang mengurusinya kurang tahan banting menurut saya. Jadi begitu ya yang mengambil alih mengurusinya, saya siap lah untuk capek demi supaya ini nggak mati. Ya Alhamdulillah. Jadi selama kurang lebih udah 10 tahun ini ya, sudah berjalan tanpa putus Alhamdulillah. Istiqomah. Alhamdulillah. Semoga memberi manfaat dan membuat kita juga berapa-apa. Siap, siap. Pak, istilah rumahnya, Pak. Masih mati listrik atau nggak, Pak? Ya, listrik ini kebetulan masih mati nih. Jadi kebetulan laptop saya masih lumayan banyak baterainya. Semoga survive. Jadi ini mengandalkan baterai. Plus internetnya mengandalkan tethering dari HP. HPnya tadinya udah mau habis juga nih. Tapi kebetulan istri saya ada powerbank nih. Jadi di pinjemin powerbank. Semoga bertahan sampai selesai. Terima kasih banyak. Karena udah jam 1.07, bisa kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di seminar boan. Kali ini kita ketatangan tamu, Pak Profesor Agus Purwanto dari UNS. Universitas Negeri 11 Maret ya, Pak? Enggak ada negerinya, Pak. Oh, Universitas 11 Maret. Siap, Pak. Jadi... ITS, Pak. S-nya kan bukan Surabaya. Iya. Jadi hari ini kita ketatangan Pak Prof Agus. Beliau adalah, sekarang adalah profesor di jurusan teknik kimia, Fakultas Teknik ya, Pak, UNS. Kemudian beliau sendiri mengambil studi di S1-nya di ITS, S2-nya di ITS, dan S3-nya di Hiroshima University. Berarti temennya Pak Agus Purwanto satunya juga ya, Pak? Iya, sama. Beliau adalah... Saya pikir Prof Agus ini di fisika, bukan ya? Saya teknik kimia, Pak. Teknik kimia, oke. Ya, nggak apa-apalah. Dengan bidang ilmu spesifiknya adalah di chemical engineering, baik dari S1 sampai S3-nya sama. Beliau pernah menjabat jadi asisten profesor di Hiroshima University dari 2008 sampai 2009. Kemudian postdoc juga di Hiroshima juga, tahun 1 April 2010 sampai 6 bulan. Kemudian beliau sekarang adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan, eh bukan ya, dari 2011 itu, yang sekarang adalah Direktur Inovasi dan Inovasi, dan juga Ketua PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik. Nah, kali ini beliau akan membahas tentang riset beliau yang berkait dengan penyimpanan energi listrik, khususnya adalah tentang baterai. Jadi beliau banyak wakil penelitian, mulai dari kajian model sampai kemanfaatan teknologi nanopartikel, dan banyak yang berkait juga dengan baterai dan berbagai fisika material maupun penerapannya. Oke, mungkin tanpa mendunggalkan lagi, saya persilahkan Prof. Agus Rwanto untuk melakukan presentasi. Ya, sebelumnya saya lupa menyebutkan juga ini. Beliau adalah riset yang, riset yang sudah banyak mendapat penghargaan, mulai dari Biasi Swampon Bukaguso, kemudian dosen prestasi UNS, kemudian Akademik Lider Bidang Teknologi, kemudian Satya Lencana 20 tahun dari Pemerintah RI, kemudian Science Technology Award dari ITSF 2020. Pak Asis yang organisernya. Oke, saya persilahkan Pak Agus Rwanto, silahkan untuk share screen dan presentasi materi yang akan disampaikan hari ini. Kurang lebih ada satu setengah jam, Pak, untuk waktu untuk presentasi. Jadi pelan-pelan saja. Dan ini karena mahasiswanya banyaknya adalah mahasiswa S1, jadi mungkin dari yang paling besar. S2 juga ya, Pak? Dan juga kita kedatangan juga ini ya, researcher dari LIPI dan dari berapa rekan kita nyalainya juga. Silahkan, Prof Agus, monggo di-share screen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adam, Prof Asis, kemudian Prof Terry, rekan-rekan Universitas Akademika Fizika Universitas Indonesia. Saya Agus Rwanto, tadi sudah diperkenalkan dari UNS. UNS itu Universitas 11 Maret, sering beriru Universitas Negeri 11 Maret, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, begitu. Nah, yang pas itu Universitas 11 Maret, memang dalam sejarahnya kita ada beberapa perubahan penamaan, jadi itu yang membuat sering ketuker gitu. Mudah-mudahan saya juga tidak ketuker dengan rekan kami yang Pak Agus Purwanto juga yang dari ITS, sama-sama Fizika, kalau saya yang dari apa, dari teknik kimia. kemudian kalau Pak Agus Purwanto yang teori di ITS itu dulu kebetulan juga kakak kelas saya di Hiroshima Universitas, jadi sering guyon juga dulu emailnya katanya sudah saya ambil duluan gitu. Jadi, dia nggak bisa daftar email atas nama Agus Purwanto. jadi itu mungkin sedikit perkenalan yang sudah disampaikan juga Pak Adam lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan atau sharing saja mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, bahan diskusi tentang pengembangan baterai litium ion yang telah kami lakukan di sini, di 11 Maret. kebetulan afiliasi saya saat ini di pusat unggulan IPTEC ya, teknologi penyimpanan energi listrik ya, dengan konsentrasi memang di baterai begitu. Jadi, di sini saya ingin berdiskusi atau sharing tentang apa yang sudah kami lakukan mengenai sintesis materialnya, kan kebetulan background saya itu orang teknik kimia, jadi banyak yang keproses, tetapi malah komunitasnya itu komunitas material, jadi karena banyak mengembangkan di materialnya. Kemudian, tadi memang betul Pak Asis, jadi untuk background apa, teoretical memang perlu support untuk pengembangan materialnya perlu support background teoretical yang sangat kuat, sehingga tidak hanya trial error di eksperimental, tetapi lebih terstruktur nanti, dan kita menjalin apa ya, kerjasama dan komunikasi untuk pengembangan ini material, ini bersama-sama jadi yang ingin saya sharing di sini tentang pengembangan kami sintesis material untuk material aktif dari baterai sampai ke pengujian sebenarnya di peralatan yang memerlukan baterai, device yang memerlukan baterai, misalnya kendaraan listrik, misalnya untuk solar energi sistem dan semacamnya. Mungkin akan saya bagi diskusi kita saat ini mengenai apa itu baterai litium-ion, kemudian pengembangan material yang yang sedang kami lakukan, walaupun nanti tidak menutup kemungkinan diskusi-diskusi metode-metode lain untuk pengembangan material aktif yang sedang di riset banyak di riset saat ini. Kemudian kebetulan karena KUI kami itu ada proses manufakturing-nya untuk baterai litium-ion ini, mungkin akan saya coba share bagaimana cara memproduksi baterai litium-ion ini dalam skala pilot. Kemudian setelah jadi, kita tunjukkan hasil pengujian kita sehingga nanti bisa membuka bahan diskusi untuk pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Nah, seperti kita ketahui, memang baterai litium-ion ini menjadi populer saat ini karena kepopuleran dari kendaraan listrik yang semakin lama, semakin dekat dengan kita, baik wujud barangnya maupun pemberitaan yang sering berseliwaran di media bahwa model transportasi masa depan yang menggantikan ICA, internal combustion engine itu ya kendaraan listrik ini. Di satu sisi memang ada berbagai macam kendaraan listrik yang mungkin dipasarkan saat ini di komersial misalnya ada yang PEV baterai elektrik vehicle ini yang benar-benar memanfaatkan baterai sebagai penyimpan energinya kemudian memanfaatkan motor listrik untuk penggeraknya kemudian ada yang PHEV itu yang plug-in hybrid electric vehicle nah PHEV ini sebagian menggunakan elektrik sebagian masih menggunakan internal combustion engine tetapi bedanya yang PHEV ini dia bisa di charge sehingga plug-in bisa di charge dari sumber listrik eksternal misalnya dari sumber listrik yang kita peroleh dari PLN jadi yang berikutnya yang hybrid yang paling konvensional itu yang hybrid elektrik vehicle dia pakai baterai pakai motor tetapi baterai dan motor ini digunakan untuk menyimpan energi yang direkaveri dari misalnya proses pengeriman kendaraan dan semacamnya jadi untuk lebih meningkatkan efisiensi ICE-nya di kendaraan listrik jadi yang mendapat insentif paling besar tentunya kalau saya lihat skemanya semakin full PHEV semakin tinggi insentifnya begitu jadi ini harapannya di kendaraan listrik karena ada booming ini maka baterai menjadi sangat menjadi apa ya kunci penentu ya pengembangan untuk kendaraan listrik ini nah kalau kita lihat lebih detil lagi baterai yang kayak apa yang bisa digunakan di kendaraan listrik misalnya bahwa misalnya ini yang digunakan di Tesla mungkin sering apa berita yang sering kita dengar bahwa Tesla menggunakan format silinder yang dipuat menjadi baterai pack dengan formasi mungkin ada empat modul dengan apa menyambungkannya menjadi seri dan paralel sehingga dicapai voltase dan apa tegangan dan arus yang diinginkan nah ini kalau yang di Tesla ini dia menggunakan Bibo NCA yang nanti akan menjadi pembahasan kita kemudian ada lagi baterai yang lain menggunakan format frismatik jadi bisa berbagai macam bentuk baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik itu tergantung dari decision manufakturing nya itu mau menggunakan apa walaupun memang di semua jenis baterai itu dia punya kelebihan punya kekurangan nanti ini yang menjadi challenge di manufakturing misalnya yang berikutnya ini BYD BYD itu menggunakan jenis prismatik dengan material itu lithium very phosphate kalau yang Tesla menggunakan NCA jadi memang berbagai jenis baterai lithium ion itu eksis di pasaran dan mana yang digunakan itu memang akan tergantung kepada decision dari maker nya tentunya dengan mempertimbangkan banyak aspek misalnya masalah ekonominya masalah safety nya masalah apa rings dari kendaraan yang didesain dan semacamnya jadi ini akan menjadi salah satu diskusi yang menarik mana yang akan digunakan untuk kendaraan listrik nah ini contoh baterai yang lain yang digunakan di sepeda motor misalnya ini ada yang siru itu menggunakan LMO ya lithium mangan oxide kemudian yang guguru itu menggunakan panasonic yang sebenarnya ini identik dengan yang digunakan tesla yaitu lithium nickel cobat alumina jadi ini memang ada berbagai macam kemistri untuk baterai lithium ion dan biasanya penamaan baterai itu bergantung pada penamaan material yang digunakan ya misalnya material NCE baterai NCE lithium NCE NCE NMC atau misalnya LFP dan semacamnya jadi material aktif disini akan menjadi biasanya menjadi penanda untuk penamaan baterai lithium ion itu nah kemudian ini apa proyeksi ya proyeksi kebutuhan untuk baterai lithium ion di kendaraan listrik memang kalau dari sisi apa penggunaan market yang terbesar untuk baterai lithium ion itu memang untuk elektrik vehicle ya jadi untuk kendaraan listrik dari sisi forecasting dia akan meningkat terus kebutuhan ini kebutuhan baterai ini untuk kendaraan listrik baik yang untuk pure EV atau PHB atau HEV atau PHEV ya jadi ini kebutuhannya meningkat terus sehingga teknologi baterai itu diharapkan juga semakin berkembang dengan peningkatan kapasitas penyimpanan dan juga tentunya sebenarnya yang menjadi pembatas kenapa kok kendaraan listrik sekarang susah penetrasinya itu tentunya di pricing dari baterai lithium ion ini karena kalau di kendaraan listrik 30-40% price dari kendaraan listrik itu kontribusinya itu dari baterainya jadi ini yang akan menjadi penentu nanti tingkat penetrasi kendaraan listrik ke masyarakat seperti apa semakin murah baterai saya yakin tingkat penetrasi kendaraan listrik akan semakin tinggi nah disini akan menjadi apa clue juga bahwa untuk valuasi kendaraan valuasi perusahaan otomotif sendiri pun sekarang satu kendaraan listrik tesla itu valuasinya hampir setara dengan 10 kendaraan 10 perusahaan yang eksis yang di saat ini untuk otomotif jadi ini begitu apa melihat ini kita tentunya akan melihat prospek di masa depan bagaimana kendaraan listrik itu akan mendominasi di kehidupan kita di masa yang akan datang nah kenapa kok kendaraan listrik karena memang dari awalnya tidak ada emisi sehingga lebih green tetapi sebenarnya ada kelebihan yang lain dia easy to drive karena dia menggunakan motor listrik kemudian dengan baterai seperti tahmiah yang dibesarkan itu kalau kita ingat mainan masa kecil tahmiah itu ya mudah dikendarai karena pengontrolannya dengan elektronik semua kemudian quiet atau tenang karena memang suara motor listrik itu tidak sekeras suara internal combustion engine atau mesin bakar dengan menggunakan fosil tidak ada emisi jelas karena menggunakan listrik dia tidak punya tipa kenalpot nah kemudian no idle energy loss kalau di mobil biasa pada saat kita berhenti mesin itu tetap hidup gitu ya makanya ada ideal energy loss tetapi kalau kita gunakan kendaraan listrik pada saat berhenti ya terputus arus yang masuk sehingga tidak ada energi yang dikonsumsi sama sekali kemudian energi efisien memang dari sisi efisiensi dia tinggi dibandingkan dengan internal combustion engine jadi ini beberapa hal yang menarik mengapa kok electric vehicle bisa menjadi apa ya menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan nanti di masa depan untuk bidang transportasi kemudian kalau kita lebih lihat lebih gedil untuk supply chain kendaraan listrik itu memang berawal dari raw material mining yang untuk baterainya kemudian membuat battery cell dari sini dibuat assembly untuk battery pack baru masuk ke IP ini kalau dilihat dari sisi baterainya kemudian diintegrasikan dengan bodi kendaraannya kemudian finishingnya untuk kendaraan masuk ke penjualan sales dan dealership kemudian service dan juga nanti kalau lifetime dari baterai ini sudah selesai harapannya bisa di recycle kembali untuk komponen IP-nya nah kalau kita masuk lebih jauh tentang baterai sendiri jadi perjalanan baterai dari raw material itu harus diproses dulu dan menjadi aktif material kemudian dari sini baru menjadi cell dari cell dia akan diproses lagi menjadi pack dan menjadi produk akhir nah dari sini baru bisa diintegrasikan dengan alat yang akan kita gunakan di baterai pack ini jadi ini perjalanan panjang bagaimana memproses dari raw material menjadi baterai pack di sini di setiap titik ini akan ada semacam apa ya opportunity semacam kesempatan untuk development untuk mengoptimasi sehingga tujuan membuat baterai dengan kemampuan penyimpanan yang baik dengan kemampuan apa power yang baik kemudian dengan keamanan yang tinggi dengan lifetime yang panjang dan tentunya yang murah itu bisa kita capek di semua aspek di lini sampai ke baterai pack ini sehingga harapannya memang kalau baterai pack bisa turun harganya nanti penetrasi EV-nya akan lebih didorong akan lebih mudah karena komponen salah satu komponen penyebab harga mahal di EV itu bisa diturunkan harganya nah ini secara teoretis memang baterai lithium itu lithium itu sebenarnya sebagai energi carrier-nya untuk proses penyimpanan energi listrik di baterai lithium-nya pada saat charging lithium-ion itu akan terpindah dari anut ke katut begitu juga sebaliknya dia pada saat diberi load begitu jadi ini proses apa pada saat charging itu dari katut ke anut dan pada saat dia diberi beban dia akan berpindah dari anut ke katut jadi ini apa energi carrier-nya itu lithium yang akan berpindah dari anuda ke katuda selama proses charging dan disarcing ini terus strateginya apa untuk meningkatkan berbagai macam apa hal yang diperlukan untuk meningkatkan performen baterai performen baterai itu meliputi kemampuan penyimpanannya kepapasitasnya kemudian kemampuan mendeliver power atau power density-nya lifetime-nya tentunya dan juga yang tidak kalah penting itu safety-nya jadi dari sebab dari skematik diagram ini kita bisa optimasi di semua titik mulai dari anudanya separator katuda ini akan berkontribusi untuk berbagai macam hal yang menyangkut performen dari baterai lithium-ion tadi dan juga tentunya ada elektrolik di sini ada elektrolik yang berperan penting juga dalam peningkatan performen dari baterai lithium-ion karena dia menjadi media untuk proses perbindahan ion lithium-ion nah yang saya tunjukkan di sini beberapa material aktif yang dominan digunakan saat ini misalnya NCE kemudian NMC LFP dari material aktif ini ketiga material aktif ini NCE itu nikel cobalt alumina nikel mangan cobalt kemudian lithium very good part nah dari ketiga material aktif ini sebenarnya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing misalnya NCE NCE itu dari sisi spesifik energi tinggi jadi dia mempunyai kemampuan penyimpanan yang tinggi setara dengan NMC tetapi dari sisi cost dia mahal kemudian spesifik powernya dia setara dengan NMC kemudian lifetime dia setara dengan NMC performanya juga setara tapi dari sisi safety dia kurang begitu safety dibandingkan dengan NMB tapi kalau kita lihat lebih dibandingkan dengan LFP itu dia mempunyai spesifik power yang lebih baik spesifik power itu kemampuan untuk didistas dengan arus yang lebih besar jadi misalnya untuk mobil pada saat perlu berakselerasi itu perlu arus yang besar dia mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada NCE maupun NMC tetapi dia mempunyai kapasitas penimpanan yang kecil sama-sama beratnya 1 kg dia mempunyai kapasitas penimpanan yang separuh dibandingkan dengan NMC maupun NCM ini menjadi salah satu ketidakuntungan atau kekurangan dari LFP dilihat dilihat juga dari sisi quotasenya yang quotasenya lebih rendah 3,2 volt nah ini ada kelebihan ada kekurangan nah mana yang menjadi pilihan ini ya nanti yang menentukan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi itu engineernya dan semacamnya jadi ini material yang dominan digunakan saat ini misalnya kalau kita bisa lihat dari proyeksi kebutuhan material di 2025 misalnya bahwa komposisi dari NCM itu akan menjadi dominan saat proyeksinya menjadi 48% jadi akan banyak maker yang menggunakan NMC sebagai aktif materialnya nah ini bisa menjadi arah pengembangan kita misalnya kita pengen riset tentang aktif material yang saat ini apa ya NMC itu yang terlihat lagi yang apa yang nikel kontennya yang tinggi gitu ya karena penggunaan global juga menjadi sorotan sehingga mengurangi kandungan global meningkatkan kandungan nikel yang secara harap ya kita mempunyai cadangan yang sangat besar ini misalnya keuntungan untuk ketahanan energi di Indonesia atau untuk keberlangsungan industri baterai di Indonesia jadi penggunaan nikel yang tinggi ini sangat sangat menguntungkan kita kemudian proyeksi yang kedua itu LFP kalau LCO memang sudah teknologi yang sudah major yang sudah banyak digunakan untuk jajet jadi untuk kepentingan jajet kalau LFP ini juga menjadi proyeksi yang kebutuhan yang sangat besar makanya beberapa minggu yang lalu Elon Musk itu pernah mengantam bahwa dia akan kalau nikelnya bisa deal dengan kita dia akan mengantam akan bergeser menggunakan peri besi yang berbasis besi yang berbasis besi itu yang LFP ini jadi itulah ya memang itu namanya strategi bisnis itu strategi berjenning ya mungkin biasa saja itu untuk saling apa ya saling memberikan posisinya saling memberikan menguatkan posisinya tapi memang mungkin kalau dia bisa beralih ke LFP saat ini Tesla dia menggunakan NCE ini ya NCE ini walaupun dengan Panasonic juga sudah ada beberapa mungkin diskusi tentang penggunaan NCE ini masih terus apa tergeser ke NMC secara riset Tesla juga mendukung untuk riset-riset di NMC besar disitu saya lihat dari Profesor atau riset-riset yang mendukung pengembangan baterai di Tesla jadi ini beberapa material yang memang hot untuk diteliti saat ini berkaitan dengan baterai lithium-ion itu NMC kemudian LFP dan juga mungkin kalau NCA mungkin sudah mulai tiga besar ini yang akan mendominasi nanti baterai digunakan untuk elektrik vehicle nah kemudian riset skopnya kayak apa yang possible digunakan untuk apa yang possible untuk pengembangan baterai ini tentunya tadi pengennya itu baterai lithium itu low cost ya low cost nah untuk membuat baterai dengan harga yang murah tentunya bisa dimulai dari material yang murah gitu ya material murah material yang murah itu bisa dimulai juga dengan membuat metode pembuatan atau production materialnya itu yang simple yang sederhana yang murah juga gitu biaya produksinya bisa juga kita menggunakan recycle nanti bahan-bahan baku dari recycle itu akan menurunkan angkos produksi juga begitu kemudian tetapi tidak bisa dinapikan juga walaupun harganya murah harus tetap memintain performanya yang menikuti energi density kemudian power density safety dan juga lifetime-nya jadi waktu umur pakai baterai litium ini kan juga sangat tergantung dari apa dari materialnya jadi pengembangan material ini dengan lifetime yang tinggi tentunya sangat diinginkan juga untuk menjamin kendaraan itu masih bisa beroperasi setelah sekian puluh tahun ke depan kemudian juga ternyata masih banyak juga sampai level baterai pack itu juga perlu dipertimbangkan banyak hal misalnya untuk cooling sistemnya misalkan untuk charging metodenya misalnya untuk kontrol apa temperatur di dalam baterai dan semacamnya ini masih menjadi satu riset lagi yang bisa yang menarik untuk bisa dilakukan misalnya bagaimana cara penghilangan panas pada saat disarging di baterai itu yang paling efektif kemudian bagaimana cara mengontrol tas disarging disarging sehingga baterai menjadi lebih awet itu menjadi salah satu skop penelitian juga di elektroniknya bagaimana memastikan baterai itu safety pada saat ada impact dan semacamnya pada saat kendaraan pada saat digunakan kendaraan menjadi salah satu riset yang menarik juga jadi banyak hal yang bisa kita pelajari banyak hal yang bisa kita riset dari sisi akademisi untuk pengembangan baterai lithium-ion ini ya mulai dari pembuatan aktif materialnya proses manufacturing cell-nya kemudian proses pembuatan baterai pack-nya ini satu hal yang sangat luas yang bisa dikaji satu persatu sehingga bisa memperboleh baterai dengan spek yang kita inginkan nah kemudian ini beberapa hal yang kami lakukan di lab kami di PUI kami tentang sintesa material aktif awal-awal kami tertarik menggunakan NCE ini lebih karena NCE ini tadi dia mempunyai spesifik penyimpanan energi yang besar jadi awal-awal kami tertarik melalui tentang NCE ini jadi tetapi memang NCE ini mempunyai satu kelemahan di safety sehingga perlu handling yang lebih hati-hati untuk handling NCE ini jadi disini kami develop proses untuk membuat material aktif NCE ini melalui proses solid state karena memang biasanya di industrial itu kalau tidak solid state ya precipitation ini tetapi kami berawal dari ide menggunakan grid material industrialnya langsung kita gunakan yang grid technical yang biasa digunakan di industrial biasanya kalau kita di lab menggunakan grid yang pro-analisis nah ini akan sangat kontradiktif dengan tujuan membuat baterai yang murah kalau yang pro-analisis sudah banyak dilakukan orang dari reverend kita baca sehingga kita coba gunakan yang technical grid dan ternyata yang technical grid ini juga bisa memberikan hasil yang comparable yang dengan komersial tentunya komersial juga menggunakan technical grid tetapi kami perbaiki dari sisi prosesnya dari sisi waktu waktunya kemudian dari sisi proses proses manufacturing nah ini bila kita bandingkan dengan komersial itu apa karakteristik dari NCI ini juga sebanding dengan material nah ini yang kita coba develop kemarin itu solid state method kalau biasanya itu menggunakan basisnya oxide kita coba basis yang hidroxide jadi dengan yang basis hidroxide ini kita juga bisa membuat baterai apa material aktif dengan apa karakteristik yang sebanding dengan yang komersial kemudian yang kedua dengan hidroxide coprecipitation ini kita gunakan semua berbasis metal sulfat nickel sulfat sulfat dan juga aluminium sulfat jadi ditambah dengan lithium hidroxida LiOH jadi ini yang kita gunakan menggunakan semua technical grid material nah ini hasil yang kita peroleh jadi dua-duanya memberikan gambaran X-ray itu yang konsisten dengan CCPTS untuk NCE ini dengan fase hexagonal structure kemudian dia ada splitting ini yang menandakan bahwa dia memang apa yang menandakan dia apa layer structure layer-nya itu memang well ordered kemudian ini dari sisi SEM dari SEM itu rata-rata ukurannya dari sub-micron nano-size ke sub-micron dengan bentuk yang ter-aglumerasi ini jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dengan solid state yang dari hidroxida maupun yang dari coprivitation dari material ini dari raw material teknik teknik sendiri pun sudah bisa digunakan untuk membuat material memang tujuan kami kami pengen men-skill up proses ini sehingga akan fitting dengan kebutuhan di pilot untuk manufakturing di baterai di kami jadi memang tujuannya gitu kemudian kalau dilihat dari sisi disas kapasitenya dibandingkan dengan komersial tidak beda jauh beda cuma 1 A4 1 MAH per gram pun jadi spesifik charge capacity nya spesifik disas capacity nya bedanya 5-10 ini menunjukkan bahwa tidak terlalu berbeda sehingga bisa kita gunakan untuk tahan baku pembuatan baterai lithium ion yang berbasis NCE ini jadi ini proses yang coba kita kembangkan di pui kita nah kemudian ada biasanya disini ada capacity loss karena ini first time charge charge itu karena ada perbentukan SIE nya atau solid elektrolite interface nya kemudian pada saat apa kita bandingkan dengan komersial dia tidak tidak berbeda jauh nah kalau kita lihat read ability nya jadi kemampuan dari baterai itu untuk diambil pada arus yang lebih besar misalnya dari 0,05C menjadi 5C itu kita bandingkan dari ketiga jenis material ini kita peroleh bahwa tidak begitu berbeda jauh malah yang kita produksi dari apa koperisipitasi ini mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada komersial untuk arus yang besar dan dia bisa dikembalikan lagi di untuk disas di arus kecil jadi ada proses reversibility nya kemudian kalau dilihat dari sisi siklus juga tidak berbeda jauh dengan yang komersial dengan yang komersial jadi ini beberapa hal yang koperisipitasi itu dia mempunyai siklus yang mungkin lebih sedikit daripada yang komersial kalau dibandingkan juga dengan yang solid state ini jadi ini beberapa development yang kita coba untuk NCE menggunakan proses solid state maupun koperisipitasi jadi dengan proses itu pun kita bisa sudah bisa membuat material aktif untuk baterai untuk baterai litium ini nah kemudian kami coba juga develop dengan proses kalau tadi prosesnya itu menggunakan solid state atau koperisipitasi yang prosesnya itu batch yang kita pindahkan ke cawan nah kita coba dengan proses yang kontinus siapa tahu bisa mempercepat waktu processing ya karena pada saat membuat material waktu processing akan sangat menentukan produktivitas daripada produktivitas daripada dari material yang akan kita hasilkan nah ini kita coba yang pakai spray proses yang berbasis flame nah disini peralakannya mudah ya walaupun yang best itu juga mudah cuma reaktor dan kalsinasi alat kalsinasi ini cuma diperlukan flame untuk spray prosesnya dan cepat ya biasanya karena dia kontinus jadi cepat bisa diperoleh folder ya dalam waktu yang singkat kemudian dia mempunyai karakteristik yang lebih baik biasanya nah ini mempunyai keuntungan kita di cepatnya bisa kita lihat dari proses ya tidak perlu presentering nah kalau proses yang lain solicit maupun co-precipitation ini ada waktu presentering ya di temperatur sekitar 500an selama beberapa jam sebelumnya sebelum sampai 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 28 jam ini kan kita reduksi dengan proses yang kontinus ini menggunakan flame spray kirolisis ini kemudian untuk hasil dari yang kontinus ini kemarin kita bisa peroleh bahwa dari sisi struktur kristal dia terbentuk dengan baik kemudian dari sisi morpologi partikelnya dia juga ya berukuran antara ya di micron size lah ya sub micron sampai micron size kemudian cukup apa tidak tidak begitu teraglumerasi gitu nah dari sisi dari sisi kapasitasnya nah ini mempunyai apa kolombik efisiensinya itu yang hampir seragam dari berbagai macam proses pemanasan ini dan yang paling bagus ternyata dipanasi di temperatur ini 9 9 ragus ini ya jadi ini yang akan yang kita gunakan oh dipanasi selama 9 jam dipanasi selama 9 jam ini yang kita gunakan untuk basic untuk produksi NCE kalau pada saat menggunakan blame spray nah berikutnya konsep recycling bisa enggak tahu sebenarnya hasil dari baterai yang sudah mati itu bisa diaktifkan kembali nah kita coba merecycling ini juga menggunakan sampah-sampah baterai yang digunakan dari proses produksi kalau ini jadi kalau yang dari baterai mati sedang kita kerjakan sekarang ini yang dari sampah hasil produksi jadi pada saat produksi baterai litium itu ada potongan-potongan yang dibuang yang tidak digunakan nah ini yang bisa kita aktifkan kembali nah ini ternyata dengan pendekatan proses yang kita lakukan itu ini bisa kita aktifkan lagi sehingga bisa diperoleh ini bisa digunakan sebagai material aktif untuk bahan baku baterai NGE lagi jadi dilihat dari XRD juga dia sudah bagus kemudian dari spesifik disas kapasitenya dia juga bagus nah kemudian berikutnya NMC NMC secara praktikal di eksperimental di lab kita bisa membuat NMC juga dengan metode co-precipitation metode yang sama nah tantangan di NMC ini juga sama dengan tantangan di NCE jadi ingin meningkatkan nikel kontennya jadi kalau nanti ada yang tertarik penelitian tentang material aktif ini yang NCE maupun NMC itu saat ini yang waktu itu yang di high nickel konten jadi kalau ini yang kami coba sampai saat ini yang sudah terpabis itu yang misalnya NMC 523 424 622 yang ini sudah terpabis di publikasi nah yang sedang ongoing itu kami tingkatkan sampai ke 811 jadi proporsi nikelnya itu menjadi 8 kalinya dibandingkan dengan komposisi yang semuanya dibandingkan dengan komposisi total makanya kenapa kok nikelnya pengen ditingkatkan ya itu tadi pengen meningkatkan apa pengen menurunkan ini penggunaan kobaltnya juga kemudian dengan peningkatan nikel itu kapasitasnya diharapkan bisa menjadi lebih baik karena biasanya nikel akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas dari penyimpanan bata itu nah kemudian dari sisi manufakturing ya kalau tadi dari sisi materialnya ini dari sisi manufakturing itu katoda itu juga sangat dipengaruhi performennya itu karena proses manufakturing juga jadi nanti pengontrolan pengontrolan proses manufakturing juga perlu diperhatikan misalnya pengontrolan ketebalan dari anud atau berapa persen densifikasi dari anud dari katodanya itu akan sangat menentukan performen keseluruhan dari cell yang dihasilkan misalnya disini kami mencoba memvariasikan beberapa ketebalan thickness daripada katoda ya thickness katoda kemudian kita uji dengan berbagai macam distaste rate nah kita tunjukkan bahwa yang densifikasi yang bagus itu misalnya disini ketebalan 100 mikron ya dari awalnya 160an gitu jadi ini menunjukkan bahwa selain memperhatikan materialnya aspek materialnya kita juga perlu memperhatikan aspek dari manufacturing dari baterai itu sendiri kemudian ini misalnya proses di apa ya proses di welding penempatan tapnya itu juga sangat mempengaruhi kemampuan disas kapasiti dari baterai kemudian kemampuan rate ability nya juga dipengaruhi cuman penempatan dari posisi tap untuk welding posisi welding dari tapnya itu nah kemudian ada salah satu hal yang menarik di selain tatoda tadi tatoda tadi NCE NMC maupun LFP ada satu anuda yang menarik beberapa tahun ini yang intensitas oleh peneliti kita itu tentang LTO LTO itu menarik menarik kenapa karena dia akan mempunyai lifetime yang sangat panjang kemudian dia akan meningkatkan kemampuan ini power dari baterai yang dihasilkan nah kita juga mencoba membuat material LTO ini dengan beberapa additive sehingga meningkatkan performa ini nah baterai yang kita develop dengan LTO ini bisa mempunyai lifetime lebih dari 20 tahun dengan kemampuan fast charging jadi kalau di mobil listrik itu kan kadang-kadang ada yang skeptis mobil listrik kan waktu pengisiannya lama misalnya 4 jam 3 sampai 6 jam misalnya nah ini kan menjadi salah satu penghambat juga orang tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik nah bagaimana membuat baterai dengan kemampuan fast charging nah LTO ini salah satu kandidat digunakan sebagai anoda sehingga baterai itu mempunyai kemampuan fast charging dan yang kita develop ini kita tunjukkan dia bisa di fast charging bisa sampai 6 menit itu sudah penuh ya dengan LTO ini mungkin lebih pendek lagi dia juga bisa sehingga apa pemikiran orang skeptis tentang lama charging ini bisa diatasi dengan penggunaan LTO ini dia juga mempunyai power yang baik walaupun di-disas sampai 10 jit dia masih punya kemampuan itu nah ini misalnya yang kita tunjukkan baterai LTO basisnya LTO dengan katodanya LFP nah ini kita tunjukkan disini bahwa kemampuan disasnya sekitar 1120 ya 120 mAh per gram untuk LTO nah ini kita lihat bahwa dia pun didisas dengan 10C dia masih bagus 10C itu artinya apa jadi dia diambil energi apa diambil arusnya itu 10 bali dari kapasitas penyimpanannya dan ini masih bagus performanya dan dia bisa reversible lagi nah pada saat pengujian jangka panjang dengan kondisi ekstrim kondisi ekstrim itu maksudnya ini ditas dengan 10C ditas 10C jadi 6 menit penuh 6 menit habis begitu ya itu bisa diperoleh waktu lifetime yang lama sekali 8000 siklus ini ini yang kita zoom yang 1000 siklus ini yang 8000 siklus bahkan yang ini pernah kita coba sampai 12000 siklus masih masih ada jadi ini beberapa fitur kalau kita menggunakan anoda yang LTO kemudian dari sisi safety itu yang sering jadi masalah itu adalah short circuit antara anoda dan patut pada saat proses ini pada saat penggunaan karena rusaknya di terbentuknya dendritik sehingga merusak di ininya merusak separatornya nah ini kita bisa dekati juga membuat separator yang lebih baik kalau ini kita gunakan polimeric membran dengan menambah nanoplay sehingga dia bisa memperbaiki sifat-sifat mekanikalnya dari separator itu nah kemudian mungkin biar punya gambaran tentang apa proses manufakturing baterai litium ini ada beberapa langkah untuk proses manufakturing yaitu dimulai dari proses membuat elektrodanya jadi kalau tadi untuk membuat materialnya ya membuat aktif materialnya setelah aktif material jadi itu kan dibuat baterainya nah ini proses manufakturingnya mulai dari pembuatan elektroda assembly sealing sama testing ya jadi kalau elektroda itu mulai drying kemudian milling mixing potting rolling press kemudian disini dipotong-potong sesuai ukurannya di welding kemudian di cek ada circuit atau tidak kemudian masukkan ke vacuum open baru di beri di welding dengan wadahnya grouping kemudian diisi dengan elektrolin nah setelah itu di testing baterainya dan diaktifkan nah beberapa bentuk dari baterai itu yang saat ini ada di pasaran itu misalnya yang bentuk tradisional ini jadi bentuk tradisional ini bentuknya silinder dia ekonomis stabilitas mekaniknya baik saya pernah baca itu kenapa Tesla menggunakan bentuk ini karena dia mempunyai stabilitas mekanik yang baik dan karena dia ada kris yang kuat dia umur pakainya lama dan dia mampu menahan tekanan internal sehingga tidak terjadi perubahan bentuk biasanya pada saat penggunaan lama ada gas yang terbentuk disini kalau bentuknya pot itu kadang-kadang kita sering jumpai HP kita yang menggelembung gitu ya menggelembung nah ini terjadi deformasi sel baterai nah ini kalau yang bentuk silinder dia bisa menahan tekanan itu tapi penggunaan ruangnya tidak efisien bayangkan kalau kita gunakan silinder ini untuk untuk baterai pack ya baterai pack bentuknya potak ini bunter-bunter ini bulat-bulat gitu diantara bulatan itu kan ada ruang-ruang rongga yang membuat penggunaan ruangnya menjadi tidak efisien kemudian dia cenderung berat karena menggunakan casing yang dari metal itu nah kemudian yang berikutnya itu ada sel kancing atau coin cell nah sel kancing ini banyak kita temui misalnya pada saat penggunaan jam atau penggunaan kalkulator dan semacamnya untuk device-device yang kecil dan biasanya kebanyakan ini sel primer dan dia apa kalau kita riset material banyak menggunakan coin cell ini juga untuk mengecek performa dari material yang kita gunakan ya kalau saya yang digunakan yang saya gunakan selama ini langsung saya aplikasikan ke cylinder cell jadi tidak melalui cell yang coin ini kemudian bentuk yang lain ada bentuk prismatik kalau kita ingat HP kita zaman mungkin 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu ya itu baterainya bentuknya kotak-kotak ini yang berbeda dengan prismatik ini penggunaan ruangnya sebenarnya bagus ya karena bentuknya kotak-kotak kemudian desainnya juga fleksibel bisa panjang lebar tingginya bisa kita sesuai kan sesuai keinginan kita tetapi dia manufakurnya mahal karena casingnya itu dari metal juga kemudian thermal managementnya kurang baik karena ya mepet-mepet gitu kan pada saat ditumpuk menjadi battery pack ya sehingga dampaknya juga umur pakainya bisa menjadi lebih pendek ini bentuk yang ada di jajet kita saat ini itu potsel ringan dan murah fleksibel sederhana gitu ya tetapi ini sangat terpengaruh temperatur dan kelembapan umur pakainya gitu kalau ada casing kalau ada casing dia ini akan dendung gitu ya ya akan menggelembung gitu ya kemudian untuk pembuatan baterai untuk pembuatan sel baterai lithium-ion itu dimulai dari unit mixing tadi sebelumnya kita punya material aktif ya material aktif itu kita campur dengan binder ya binder ini bisa macam-macam kalau katoda itu biasanya menggunakan ppdf kemudian ada bahan konduktif itu gunakan acetylene black atau aktif yang lain kemudian ini proses mixing ini untuk proses anoda maupun katoda jadi dua-duanya memerlukan proses mixing ini sehingga diperoleh selari yang baik nah pada saat melakukan proses mixing ini perlu diperhatikan itu gas bubble yang ada di selari nah ini akan sangat mempengaruhi film yang dihasilkan makanya mixer yang digunakan biasanya vakum mixer jadi bubble yang ada di selari itu bisa dihilangkan dengan proses pemvakuman itu nah ini proses mixing ini juga menentukan nanti kualitas dari coating yang akan kita hasilkan ya kalau proses hasil mixingnya tidak bagus nanti hasil coatingnya juga tidak akan bagus begitu nah kemudian dari proses mixing tadi selari di coating nah parameter yang perlu diperhatikan disini sebenarnya banyak hal yang perlu diperhatikan pada saat coating tapi yang perlu mendapat perhatian khusus itu misalnya temperatur temperatur pada saat drying ini sangat mempengaruhi smoothness dari elektroda yang dihasilkan kalau terlalu panas dia bisa breaking elektrodanya kemudian coating speed coating speed itu kecepatan coatingnya dan panjang coating per selnya panjang coating di tiap sel jadi ini sangat mempengaruhi baterai nanti yang akan dihasilkan berikutnya di press ada yang unit press ini digunakan untuk memadatkan elektroda seperti yang saya tunjukkan tadi proses pemadatan ini juga mempengaruhi karakteristik baterai yang dihasilkan kalau pemadatannya tidak optimal nanti baterainya mempunyai internal resisten yang tinggi sehingga dia akan mempengaruhi ini apa power kemampuan powernya power density yang perlu diperhatikan disini tentunya gapnya itu dan juga speed dari rollingnya nah kalau ini apa slitting itu memotong-motong menjadi ukuran yang sesuai dengan format baterai kita bisa silinder bisa prismatik bisa potsel nah ini kalau ini masalah sebenarnya pada saat dipotong itu muncul biasanya ini apa serpihan-serpihan ini yang perlu diperhatikan serpihan-serpihan disini itu harus bersih ya supaya tadi tidak membuat produk yang dihasilkan itu menjadi cacat ya kalau produk menjadi cacat nanti kan bisa membuat short circuit yang berbahaya bisa jadi pemicu untuk perusahaan atau kebakaran daripada sel baterai itu nah kemudian membuat jelly roll ini digulung kalau yang peralatan yang kami punya ini formatnya silinder jadi digulung menjadi bentuk silinder nah ini kebersihan menjadi penting juga disini kemudian kepadatan dari penggulungan itu menjadi sangat penting nah kemudian tadi setelah digulung dia masukkan ke casingnya di casing ini untuk pengelasan tentunya kalau pengelasan itu kuat tidaknya pengelasan menjadi faktor tentu yang mempengaruhi dari kualitas dari baterai ya kalau tidak terlalu kuat nanti akan apa menyebabkan umur pakai juga kemudian internal resistennya juga akan terpengaruh jadi ini kekuatan dari pengelasan berikutnya pengisian elektrolit nah ini pengisian elektrolit ini kondisi chamber itu memegang peranan penting untuk kualitas di baterai yang dihasilkan ya misalnya apa pandungan airnya harus dibawah sekian ppm pandungan U2 nya harus sekian ppm itu harus menjadi perhatian yang sangat penting pada saat mengisi elektrolit ini nah ini sebelum baterai itu digunakan itu ada proses formation dan grading formation ini adalah proses yang sebenarnya bisa menjadi kajian kita bagaimana memperpendek waktu formation formation standar itu biasanya bisa 5 sampai 10 hari untuk mengaktifkan baterai itu sehingga bisa digunakannya jadi karena prosesnya yang lama ini banyak inovasi atau banyak penelitian yang berusaha memperpendek waktu formation dengan cara apa dengan cara dengan cara membuat protokol baru untuk proses formation misalnya diisi dengan voltase yang tidak sampai penuh sekian kali atau diisi dengan voltase yang di atas saja nah ini banyak sekali peluang untuk development ini juga jadi parameter yang lain yang perlu diperhatikan itu waktu edgingnya juga kemudian grading ini gambaran singkat tentang proses pembuatan sel jadi kita masuk ke aplikasinya jadi tadi kita membuat material aktifnya kemudian membuat selnya kemudian bagaimana sel ini kita uji kalau pengujian secara lab itu biasanya kita uji di charge capacity charging di charging kemudian lifetime nya dan semacamnya nah ini kita uji di lingkungan sebenarnya jadi sebelum di uji di lingkungan sebenarnya biasanya sel ini dibuat menjadi bentuk pack ini baterai pack nah untuk proteksi keselamatan itu baterai pack ini dilengkapi dengan ini BMS ya baterai monitoring system dia yang akan mengontrol kondisi di setiap modul ya di setiap sel ini ya di setiap kelompok sel ini ini bisa dipantuk kondisinya bisa di kontrol kondisinya ini untuk mempertinggi keamanan daripada baterai baterai lithium-ion itu pada saat digunakan misalnya jenis NMC maupun NCE pada saat voltage dia di bawah 2,5 itu sudah tidak bisa dipakai lagi jadi kita nyimpen baterai di bawah 2,5 misalnya karena lupa ngecas lagi itu ada potensi baterai itu menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi makanya dengan adanya BMS ini dia akan memotong mengekat penggunaan sampai voltase tertentu ya ambang batas tertentu sehingga akan melindungi baterai dari kerusakan misalnya BMS ini juga dilengkapi dengan temperatur ya karena penggunaan baterai lithium itu pada arus yang besar potensi untuk meningkatkan temperatur di baterai ini tinggi sehingga ada perlu pengaturan misalnya kita setting sampai temperatur 50 derajat atau 60 derajat kalau temperatur itu tercapai baterai sudah tidak bisa digunakan di cut off gitu ya sampai temperaturnya turun lagi nah ini sangat penting juga untuk diperhatikan pada saat kita membuat baterai pack nah ini misalnya contoh yang kita gunakan untuk solar panel kita coba buka videonya jadi ini kami juga coba develop untuk ini aplikasinya jadi kita bisa memantuk baterai kita dari jarak jauh penggunaannya kondisi status status dari baterai yang tersimpan kemudian status di tiap selnya kemudian data-data yang lain bisa kita pantau juga kemudian posisinya posisi dari sel itu nah posisi dari baterai itu bisa kita pantau sehingga ini kami lakukan pengujian ini untuk yang baterai LFP nah ini bisa kita check semua kondisi dari baterai itu kemudian ini baterai LFP yang kita gunakan juga untuk sepeda listrik kita bekerja sama dengan Buseh Bandung itu yang merupakan persewaan sepeda untuk kota Bandung kita trial beberapa sepeda tiga sepeda untuk Buseh yang digunakan untuk keperluan apa penyewaan sepeda yang di Bandung itu kemudian ini penggunaan di kampus dengan beberapa institusi Bank PTN Bank Sateng dan juga beberapa institusi yang lain UNS sendiri baterai kita bisa kita gunakan di sini untuk elektrik e-bike jadi ini sepeda tetapi dia ada asisnya dengan motor kalau kita pengen kues bisa kita pengen pakai full day elektrik juga bisa ini kita gunakan yang baterai lithium dari fosfat tadi bisa pedal asis maupun bisa full throttle kemudian ini baterai NMC jadi kalau untuk kendaraan elektrik kita bisa gunakan LFP NMC tergantung mana yang preferable ya jadi kalau pengen awet kita bisa gunakan LFP tetapi kapasitas penyimpanannya kecil nah kalau pengen kecil bentuknya itu kita pakai NMC ini tetapi dia punya resiko lifetime lebih pendek kemudian kita harus perhatikan safety-nya dengan lebih baik nah ini pakai material yang kita develop kita gunakan untuk sepeda kita gunakan untuk sepeda jadi bisa yang NMC juga NCA juga bisa jadi NCA juga bisa kita gunakan nah ini LFP yang kita gunakan di kendaraan konversi nah saat ini mungkin bisa kita apa dari informasi yang beredar itu kan sekarang kita mengkonversi sepeda motor kita atau kendaraan kita menjadi elektrik itu sudah legal sekarang asal dengan bengkel yang terstandar asal dengan bengkel yang standar nah ini kita juga konversi sepeda motor dengan menggunakan baterai LFP walaupun tidak tertutup kemungkinan juga kita bisa gunakan baterai jenis NCM maupun NCM nah ini kita gunakan juga untuk NMC yang penggunaan untuk drone jadi bisa juga untuk aplikasi drone drone ini aplikasinya spesifik karena dia harus bisa di-discash dengan arus yang besar dalam waktu yang pendek nah ini tidak banyak baterai yang mampu untuk itu makanya kita di sini develop NMC dengan beberapa pengaturan beberapa additif sehingga dia mempunyai kemampuan distas yang yang lebih baik daripada baterai yang standar nah ini beberapa hal yang bisa menjadi bahan diskusi atau bisa menjadi ide bagaimana kita mengembangkan baterai lithium-ion ini misalnya ini saya ambil beberapa yang dikembangkan tesla untuk pengembangan teknologi baterainya yang sudah dia open ke publik misalnya tagless baterai jadi biasanya baterai itu ada tabnya di sini ada kutub positif kutub negatif nah yang kutub negatif ini ada tabnya biasanya nah kalau yang tesla ini dia hilangkan kutub negatif ini sehingga langsung dikontakan dengan wadahnya yang kutub negatif ini keuntungannya apa dia mempunyai meningkatkan kemampuan disas arus disasnya karena R-nya dia akan menjadi lebih rendah R-nya menjadi lebih rendah jadi internal kapasitasnya menjadi power kapasitasnya menjadi lebih baik ini tanpa dan dia juga mengurangi cost dari tabnya ini jadi dia langsung dikontakan dengan wadahnya berikutnya anode free baterainya ini menarik sebenarnya kami kami juga saat ini sedang mempelajari tentang anode free baterai ini jadi menghilangkan saat ini baterai itu di anoda itu menggunakan grafit grafit untuk anodanya atau yang tadi bisa gunakan LTO atau grafit dimodifikasi dengan silikon dan semacamnya dan semacamnya nah saat ini dikembangkan yang tidak ada grafitnya jadi langsung anodanya itu menggunakan tembaga jadi seolah-olah nanti litiumnya terpleting di tembaganya ini nah ini dia tim penelitinya ESLA juga mengembangkan ini dengan berdasarkan dengan labnya Profesor Dahan jadi kalau menggunakan anode free kita merubah ininya elektrolitnya tidak menggunakan elektrolit yang standar sehingga baterainya performen terbaik tetapi ini masih punya masalah dia siklusnya yang masih pendek sekali siklusnya masih pendek cuman 90 siklus padahal standar sekarang untuk yang LFP itu bisa 3000 siklus sampai 80% dan NC ANMC itu bisa diatas 500 siklus jadi ini masih perlu penelitian lebih intens tetapi dengan menggunakan anode free ini misalnya untuk satu satuan volume baterai dia akan mempunyai kapasitas yang lebih besar karena tidak ada beban volume dari anodanya grafitnya sehingga bisa diisi oleh banyak apoda sehingga kapasitas penyimpanannya menjadi lebih besar dengan anode free ini dan juga tentunya biaya produksinya menjadi lebih murah karena tidak memerlukan anoda lagi nah ini membuat single kristal NMC jadikan single kristal dengan single kristal ini apa lifetime-nya dia menjadi lebih bagus nah ini jadi disini lifetime-nya bisa menjadi panjang sampai 4.000 siklus itu pun masih 90% jadi saya yakin ini mungkin kalau kita ambil benchmark-nya 80% mungkin bisa sampai ke 8.000an siklus tadi 8.000an siklus sampai 10.000 siklus jadi ini beberapa hal yang bisa kita apa menjadi inspirasi kita untuk pengembangan aktif material di baterai lithium-ion nah saya ingin share sedikit tentang pusat PUI kami pusat ngulungan IPTE kami namanya teknologi penyimpanan energi listrik jadi ini kami bertempat di jalan selamat riadi itu satu gedung kita menjadi lokasi kita disitu yang berisi peralatan-peralatan produksi tadi kemudian juga kami mempunyai fasilitas dari peralatan produksi untuk selnya kemudian kami punya fasilitas untuk materialnya beruntut skala pilot jadi ini bisa membuat material sehari bisa 5 kg kemudian fasilitas untuk pengujiannya jadi di satu gedung itu beberapa fasilitas basic untuk pengembangan material dan baterai lithium ion sampai pengujian di kendaraannya kita ada nah ini kalau misalnya ada yang tertarik tentang menggunakan program makan melalui Merdeka Belajar kami juga membuka kesempatan itu mungkin itu dan sebagai kesimpulan sebenarnya untuk membuat sel dengan karakteristik yang baik itu jalan yang panjang dimulai dari pemurnian raw materialnya sampai pembuatan material aktifnya yang baik sampai proses manufaguringnya yang baik gitu ya dan sebenarnya kita bisa secara teknologi membuat itu mengembangkan itu sehingga ketergantungan teknologi dari luar pun bisa kita kurangi ya untuk membuat baterai lithium ion ini dan secara pengujian baterai yang kita develop pun masih comparable dengan yang ada di pasaran mungkin begitu dari saya kurang dalam minyak mohon maaf mampu nanti Pak sharing saja tanya-jawab silahkan Pak terima kasih terima kasih banyak Pak Agus bagaimana apakah ada pertanyaan silahkan peserta untuk pertanyaan itu di chatbox sudah ada pertanyaan Pak ini mungkin saya ada ini saya jawab langsung saja ya Pak iya monggo 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 pertanyaan Pak untuk penimpanan arus yang berasal dari sumber energi yang tidak kontinu misal sumber pembangkit angin hal apa saja yang harus dipertimbangan mengingat sumber pembangkitnya kadang-kadang tidak secara umum baterai litium ini bisa diisi secara intermittent kadang diisi kadang tidak itu tidak apa-apa jadi menggunakan baterai litium itu possible untuk sumber energi yang tidak kontinu seperti halnya digunakan untuk solar panel system itu kan juga sama ya kadang-kadang ada matahari kadang-kadang tidak itu bisa digunakan untuk wind energi juga bisa karakteristiknya sama yang menjadi banyak kasus di lapangan itu biasanya karena penggunaan baterai yang tidak tepat itu biasanya baterai yang menjadi terbakar karena kondisi di lapangan yang panas begitu jadi mungkin perlu diperhatikan juga untuk cooling system pada saat buat pack-nya kemudian diperhatikan juga BMS-nya yang bisa cover untuk safety karena temperatur jadi kadang-kadang BMS yang ada di pasaran itu cover-nya basic hanya untuk cut off atas-bawah kemudian arus temperatur tidak diperhatikan itu bisa lolos kalau dia kepanasan dia bisa kebakar atau melegat itu yang perlu diperhatikan kemudian karena biasanya penggunaannya remote itu kan pengennya yang baterai yang paling awet kalau yang baterai yang paling awet diantara 3 chemistry itu masih LFP tetapi ini banyak pilihan terima kasih Pak masukannya apakah ada tanyaan lagi silahkan untuk peserta saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi yang ada di chatbox sambil saya cek ini Pak kita kan sedang live youtube jadi saya cek dulu juga komennya disitu apakah ada komen atau tidak saya deh nanya sedikit silahkan Bu Vivi terima kasih Pak Prof Agus ini apa saya Bu Vivi Fauzia dari Departemen Fisika di material Pak iya deh di material ada sih tapi sedikit sekali ya tapi kayaknya nggak continue Pak Bambang salah satunya rasanya dulu pernah reset baterai saya sendiri pun tadi mengikuti tapi nggak paham Pak sebetulnya prinsip kerja itu tapi apa namanya saya lihat sangat komprehensif ya Pak pengujiannya dari yang apa problem ya reset yang ini gitu ya sampai tadi ke aplikasi itu kalau boleh tahu itu memang apa seperti tadi center of excellence-nya itu ya Pak ya ONS ya Pak ya sehingga gimana tuh Pak lab yang sampai selengkap itu tuh gimana Pak ininya mungkin perjalanannya gitu ya Pak iya jadi kalau ini masalah sejarah iya 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 Pak kalau dulu memang ketertarikan kita itu kan karena dulu kita bersama-sama dengan UI UGM ITS ITB beri amanat untuk mengerjakan penelitian di kendaraan listrik waktu itu jadi karena saya yang punya background material dari teknik kimia saya yang beri tugas jadi koordinator untuk development di baterai itu memang sebelumnya saya pernah riset material baterai begitu lain dengan itu ya mulai tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu 2012 itu pencanangan dari Pak SP itu 2013 pendanaan mulai turun kita siapkan peralatannya itu dari lab gitu ya kemudian ada lanjutan juga dari support dari LPDB kita gunakan untuk yang tadi untuk pilotnya tadi jadi memang dari beberapa pendanyaan yang kontinu begitu dari beberapa sumber LPDB Pertamina dan juga ini kemeriset dikti kalau misalnya dulu risetnya berarti yang dari banyak universitas itu ya Pak ya itu yang bareng-bareng dulu cuman akhirnya kan mempunyai khususan sendiri-sendiri ya Bu ya setelah berjalan sekian waktu itu oh ternyata kita ngambil yang korsi inilah dan yang UNS itu dibuktaskan yang korsi di baterai ini untuk satu konsorsium makanya kita perkuat disitu untuk infrastrukturnya dan kami kita open bu pekerjasama kami sudah biasa juga dengan teman-teman tempatan LIPI Universitas lain ITS dan semacamnya kemarin kemarin ada dari LIPI tawaran kerjasama tapi apa natrium baterai Pak itu apa itu Pak kalau mungkin Bapak bisa memberi ini sodium baterai sodium baterai itu setara teknologi manufaktur itu mirip tetapi materialnya yang berbeda dan mengganti ini energi kariernya lithium menjadi natrium dan ini kayaknya akan menjadi substitusi untuk lithium ion kalau berhasil dengan baik apa Pak keunggulan atau kekurangannya kelihatannya kalau pakai itu itu bahan bakunya melimpah ya Bu ya karena sodium dari NACL itu kan banyak ya kalau lithium kan Indonesia sebenarnya tidak punya cadangan untuk itu ya kalau untuk negara kita bagus pakai kalau sodium ini berhasil sangat bagus begitu jadi subletiennya akan terbentuk di dalam negeri kalau sekarang kita menggunakan lithium ion memang material yang lain yang 90% itu ada di Indonesia yang 10% lithium itu tetap harus kita impor oh iya iya oke ya baik terima kasih Pak Agus terima kasih Pak terima kasih Bu Vivi berikutnya ada tanyaan Pak di chatbox dari Dene Biktus mudah-mudahan enggak susah kalau susah saya enggak bisa jawab nanti saya ber selamat siang dan terima kasih ini saya ingin bertanya pembuatan dan karakteris material aktif jika misalnya kita memiliki material aktif yang kors atau kasar hasil treatment atau kasinasi pada suhu tinggi apa perlu dihaluskan sebelum campur dengan pinter dan aktif konduktif jika dihaluskan apa-apa kemungkinan struktur kristal yang didapat dari ini bisa rusak nah ya ini menjadi problem juga pada saat melakukan sharing tentu akan ada material aktif yang kasar itu ya yang besar-besar tentunya kita lakukan ini treatment ukuran treatment ukuran dengan penggilingan atau grinding itu ya kemudian kita ayak memang ada possibility juga struktur kristalnya rusak tetapi disitu optimasinya perlu dilakukan optimasinya perlu dilakukan supaya dia tidak rusak kemudian teknik yang lain pada saat sintering atau sebelum sintering kita tambahkan material yang lain aditif yang lain sehingga dia pada saat di sintering itu tidak kuat ikatan antar kristalnya sehingga lebih mudah digerus dan itu tentunya kalau mudah digerus dia tidak akan mempengaruhi ke kristalnya itu ada ada pendekatan seperti itu juga dan ini bisa menjadi satu satu kajian juga kalau untuk penelitian begitu kemudian jika misalnya melakukan penelitian material aktif pada katoda anuda yang dijadikan koin apakah perbanyakan seperti kapasitas energi bisa layak digunakan untuk membuat kesimpulan bahwa bahwa material ini cocok atau tidak untuk aplikasi kendaraan tidak menggunakan baterai koin tetapi baterai silinder kalau untuk karakteristik basic itu biasanya bisa kita gunakan sebagai landasan untuk mengetahui performen baterai itu performen dari baterai itu kita biasanya gunakan koin dan itu memang begitu kita dari koin dari lab kemudian kita skill up menjadi silinder akan ada pengurangan pengurangan di karakteristik itu dan itu sudah biasa dan dari sel membuat dibuat pack sendiri juga akan ada pengurangan pengurangan tetapi dari situ bisa dijadikan landasan juga bahwa ini materialnya ini kapasitasnya masuk kemudian powernya masuk itu bisa bisa kelihatan juga memang bisa digunakan apa apa ada tanyaan lagi sambil menunggu saya mau nanya mungkin yang sederhana sekali kan HP kalau zaman dulu Nokia itu kan berapa hari enggak di cas itu bisa sekarang kalau smartphone ini HP harus setiap hari di cas beda-beda jenisnya atau beda ini kalau lithium sebenarnya enggak enggak harus seperti itu jadi setiap hari harus di cas itu karena habis atau karena mempertahankan ini siklus habis sekarang kan setiap hari kapasitasnya berarti kan jadi kapasitas penyimpanannya karena HP sekarang itu kan dibandingkan dengan HP dulu itu kan dari sisi aplikasi lebih banyak jadi di pemakaiannya yang berat bukan di baterainya sendiri jadi kemampuan penyimpanan arusnya itu kemampuan penyimpanannya kan sama sebenarnya cuman karena arus yang dibutuhkan banyak sehingga sehari sudah habis kemudian begitu nah ada teknik yang bisa digunakan supaya baterai ini menjadi lebih awet biasanya sebelum habis sampai merah gitu sudah di cas itu akan memperpanjang umur pakai memperpanjang pakai baterai itu salah satu teknik untuk memperpanjang umur pakai jadi tidak digunakan sampai benar-benar habis jadi lebih baik dicolok sambil dipakai nah itu juga ada drawback juga pasti panas kan drawback pendek umur pakai oh apakah ada pertanyaan lagi yang sederhana juga tidak masalah mungkin saya juga terlalu global sangat inspiratif jadi saya juga baru sadar ternyata baterai itu untuk drone dan untuk yang ini beda-beda jenis beda tujuan beda jenis karena kan kalau selama ini kalau yang dibayangan kita itu bahwa yang penting voltage-nya tinggi terus harusnya tinggi berarti sudah oke ternyata tergantung pemakaian juga baterai drone itu karena spesifik kan lebih mahal daripada baterai biasa karena dia harus bisa didisas dengan arus besar jadi spesifikasinya lebih tinggi biasanya lebih mahal untuk kapasitas penimpanan jadi kalau yang drone yang murah-murah itu kapasitasnya rendah ya biasanya berapa menit selesai kemudian mungkin gak awet juga baterainya gak awet juga bagaimana apakah ada tanyaan lagi saya boleh tanya Pak Adam silahkan Pak Agus barusan saya left karena baterai laptop saya bener-bener terkuras jadi saya gak tahu apakah saya baru saja mengam laptop saya karena baterainya dikuras gara-gara listrik di rumah mati mungkin itu jadi pertanyaan pertama sebenarnya pertanyaan yang lebih serius saya sederhana dulu itu fungsinya separator itu apa kalau litium dari anoda menuju katoda tapi gak sampai ke katoda karena dihalangi separator sebetulnya di transfer itu setelah litiumnya sampai ke separator apakah muatannya dalam hal ini katakanlah elektronnya tertransfer ke litium yang di elektroda sebelahnya begitu atau bagaimana ya Pak jadi itu ada anoda separator kemudian katodang jadi separatornya ini sebenarnya berpori jadi separator itu bisa mengandalkan ion litium tetapi dia tidak bisa mengalirkan arus listrik jadi dia harus isolator secara listrik tetapi dia harus bisa mengalirkan ion jadi berporium oh berporium jadi ion litiumnya bisa bulat-balik kiri kanan kiri kanan gitu anoda katoda dan semacam dan sebaliknya begitu tetapi dia secara elektrik tidak tidak konduktif sehingga tidak terjadi shot antara anoda dan katoda terus elektrolit itu sebetulnya kan saya pahami elektrolit itu adalah yang menentukan itu ya yang menentukan fast fast charging atau tidaknya itu kemampuan elektrolit mentransfer apa ion litiumnya begitu kemampuan saya betul enggak jadi limiting sebenarnya yang menjadi limiting di proses baterai charging disarging itu kalau pergerakan litium ion dalam elektrolit itu bukan limitingnya jadi yang menjadi limiting itu pergerakan ion litiumnya di dalam materialnya jadi yang menjadi tantangan memang yang tantangan besar itu supaya bisa charging atau development di materialnya di material itu berarti anode dan cathode ya makanya tadi untuk yang saat ini yang sudah well known itu untuk anoda yang mempunyai kapasitas bisa ditas dalam waktu cepat itu yang jenis LTO itu walaupun kita menggunakan elektrolit yang semua sama dengan yang lain tetapi karena anodanya mempunyai kemampuan fast charging maka bisa jadi kalau kita pakai LTO itu mungkin 6 menit 5 menit juga sudah bisa penuh satu lagi deh mungkin karena banyak yang disampaikan tadi sehingga hal yang detail terkait isu-isu optimasi sifat-sifat tertentu yang mungkin ingin bisa digali secara teoretik itu tadi rasanya saya belum mendengar ada highlight di sisi itu mungkin Pak Agus bisa sampaikan jadi memang kalau mau masuk ke teoretik kita kita lebih akan lebih mudah memahami itu dari sisi pergerakan ion litiumnya jadi mungkin kita amati difusi ion litium di material anoda maupun kapoda kemudian dari situ kita bisa mempredik ini performennya seperti kayak apa begitu jadi performen misalnya lifetime misalnya power density misalnya kapasitas itu sangat correlated dengan pergerakan ion litiumnya ini kalau saya memang basicnya itu eksperimental jadi saya tidak banyak mengulik tentang teori kalau ada kesempatan saya sangat senang sekali bisa bekerjasama untuk lebih melihat fenomena itu dan mungkin untuk pengembangan yang misalnya anode loss ini yang sangat prospektif sekali pemahaman tentang pergerakan litium ion kemudian interaksinya dengan proses plating dan semacamnya ini akan sangat menarik sekali pembentukan dendritik dan semacamnya ini akan sangat menarik sekali dikasih dari sisi teoritisnya ya saya akan sangat senang sekali mungkin kalau nanti punya kesempatan diskusi Pak Agus intinya sebenarnya kalau Pak Agus sudah punya feeling lah katakanlah dengan sebegitu banyak pengalaman tentang hal-hal yang secara eksperimental memang dirasakan sebagai obstacle-obstacle gitu ya kalau kendala-kendala dan Pak Agus dalam hal ini sempat juga entah itu dari ide sendiri berdasarkan pengalaman eksperimen atau memang tahu ada juga studi-studi teoretik di area itu hanya katakanlah kurang pas dengan kebutuhan yang sangat spesifik dari yang dikembangkan Pak Agus dalam hal seperti itunya kan saya sebagai orang yang baru mau mulai ikut-ikutlah gitu ya wawasan tentang itunya masih terlalu terbatas gitu ya mungkin kalau bisa diskusi pada kesempatan lain mungkin akan sangat-sangat membatas terima kasih sebelumnya Pak ya mungkin dari saya saya cukupkan Pak Adam silahkan terima kasih Pak Asis ini ada tanyaan lagi dari di chatbox dari Mbak Elsie Trisma apa dampak pada baterai yang sudah full saat di chat tapi lupa dicabut sampai berjam-jam makan hari-hari namun saat dipegang kepala jadi tidak panas apa yang terjadi Pak terima kasih bergeser bergeser dari coloan juga ini saya sapa dulu rekan saya Pak Peda dari Adihewenca selamat siang selamat siang Prof Agus apa kabar Pak baik Pak Alhamdulillah monggo Pak nanti kita sering juga Pak Adi Pak Veda praktisi iya Pak ini Pak Veda juga kawan saya ini Pak Agus alumni fisika UI mungkin ini yang dari ibu ya ibu atau Mbak Elsie Trisma ini baterai dibiarkan karena BMS-nya sudah berfungsi pada saat penuh itu dia sudah ngekat arus maupun tegangannya jadi sudah tidak masuk jadi ya aman-aman saja sudah ada baterai proteksinya ya aman-aman saja begitu kecuali baterai proteksinya rusak gitu ya tapi insya Allah kalau jajat sekarang sih sudah bagus-bagus proteksinya ya yang kecuali yang tidak begitu terima kasih Prof apakah ada pertanyaan lagi mohon izin bertanya silahkan Pak Veda bagus ini teman nama saya yang lumayan baik sekali untuk saya terima kasih Pak Agus sudah bisa bergabung yang dirimbun fisika ada beberapa hal yang mungkin mungkin saya agak ini implementasi ya agak ke arah teoretiknya karena terserah kami memang dari sisi manufaktur dalam ini kami adalah perusahaan yang merakit menjadi dari baterai sel menjadi baterai pack untuk penggunaan di solar energy maupun di BTS BTS Telkom BTS yang untuk storage jadi perkembangannya cukup pesat bagus LFP ini memang tipe yang banyak digunakan di sebagai storage di BTS maupun di PJUTS maupun di PLTS terus terang kami perlu banyak belajar dari Agus karena kami juga sifatnya merakit jadi mungkin perlu hal-hal yang critical point mana yang menjadi concern kami di sisi manufaktur agar lifetime baterai kami itu kan juga bisa sesuai dengan garansi karena proyek-proyek itu meminta garansi sekarang sudah 5 tahun Pak awalnya 3 tahun sekarang 5 tahun mungkin satu hal yang banyak terjadi itu baterai itu dari pabrikan import setelah kita cek itu kondisinya internal resistance itu ternyata di atas spek apa yang mempengaruhi internal resistance itu IR itu menjadi tinggi terus yang kedua di posisi status level start of charging atau status level charging Pak itu kan ada yang 0,2C 0,3 0,5C itu itu kan nanti berpengaruh terhadap berapa besar charging itu arusnya mengisi menawakan pengisian ke baterainya itu yang sebaiknya apakah baterai itu di charge dengan arus yang tinggi atau yang seperti apa dengan pertimbangan supaya nanti lifetime panjang terus yang ketiga satu lagi ini saya tadi melihat ada bagus sudah implementasi mungkin sudah riset dari sisi monitoring baterai di penerangan jalan umum ini saya pikir kedepannya ini akan digunakan oleh karena bisnis sekarang mungkin Pak Victor halo Pak Victor Pak Victor juga tahu itu jadi kedepannya ini KPBU bagus KPBU itu kan kerjasama pemerintah dengan manusia itu sifatnya pola investasi Pak jadi kedepannya itu ada penerangan jalan um tenaga surya yang kita harus berinvestasi dan bisa memaintain memanage supaya lifetime-nya panjang mungkin tadi ada tools tadi yang Bapak peragakan monitoring kesehatan baterai sampai dimana baterai itu dan kita bisa memprediksi ini baterai kondisinya dengan inter-assisten sekian masih bertahan sekian tahun atau bagaimana begitu Pak terima kasih Pak Gus siap tak beda selamat siang Pak Victor selamat siang Prof salam kenal Prof saya mohon izin tadi sebenarnya ingin ikut dari awal tapi terlambat tapi gak apa-apa Prof saya tetap bisa punya kesempatan siap sebenarnya saya juga ingin diskusi banyak dengan teman-teman yang sudah praktis ini untuk menambah feedback ke kita apa yang bisa kita kaji lebih detail begitu tadi yang internal resistant yang internal resistant itu lebih faktor kemanufakturingnya jadi biasanya proses di manufakturingnya yang akan menentukan EIR-nya itu tinggi atau rendah kemudian penambahan aditif di anoda maupun katodanya itu menentukan internal resistannya itu tinggi atau rendah jadi memang internal resistan yang tinggi drawbacknya banyak gitu misalnya powernya menjadi kurang bagus kemudian mempengaruhi lifetime dan semacamnya retabilitenya rendah kan begitu jadi lebih banyak ke faktor manufakturing jadi biasanya kalau ya itu tadi pengaruhnya kan mesti dampaknya ke harga gitu ya Pak ya jadi biasanya kualitenya tinggi harganya menjadi lebih mahal dan biasanya lebih konsisten itu yang mahal-mahal itu kan gitu nah itu yang lebih ke manufakturing praktisnya saja kemudian yang berikutnya tentang monitoring ya Pak ya kalau monitoring yang coba kami develop dengan tim itu memang pengen memberi solusi bahwa saat ini itu kalau baterai di PGU itu kan banyak yang mati tapi enggak ketahuan kan begitu tapi ketahuan pun ya apa ya 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 ketahuannya itu enggak real time begitu jadi kita coba develop sebuah sistem BMS yang terkonek dengan misalnya apa sistem komunikasi sehingga kita tahu status saat itu real time begitu dan bisa benar bisa digunakan nanti untuk prediksi lifetime bisa digunakan untuk prediksi lifetime tapi kalau misalnya ya kalau untuk penggunaan yang tidak arus besar itu lebih bisa diprediksi lifetime arusnya tidak dinamis begitu Pak harus statis kemudian arusnya tidak begitu besar mungkin bisa lebih diprediksi nah kemudian tadi yang charging ya Pak charging misalnya rendah tinggi itu bagusan mana kalau dari sisi lifetime pengalaman itu memang akan lebih bagus yang charging rendah Pak jadi di di charge misalnya biasanya pengesasan standar untuk untuk nulis di spek itu kan 1C 1C ya di charge-nya charge-nya setengah C desainnya 1C tapi kalau di charge lebih rendah lagi lifetime-nya juga akan lebih panjang kemudian kapasitas yang terisi juga akan lebih banyak jadi pengecasan lambat itu keuntungannya kapasitasnya juga akan lebih banyak seperti kita nuangkan air ke botol Pak kalau pelan-pelan kan bisa dijamin sampai penuh gitu ya nah kalau cepat itu kan banyak yang terbuang gitu ya yang terbuang itu dari sisi kapasitas penyimpanan kemudian dari sisi lifetime secara praktikal itu lifetime juga lebih baik gitu untuk pengecasan yang ya itu pengalaman saja Pak mudah-mudahan tidak salah atau kalau ada input feedback malah saya senang nanti saya ulit lagi di lab dengan teman-teman gitu terima kasih bagus ya memang kita juga banyak disering dimenjadikan narasumber bagi kementerian dalam hal menentukan spek jenis baterai menentukan berapa C kita harus charging baterai itu itu memang sering menjadi polemik di beberapa proyek gitu kan karena aplikasinya yang pasti kalau peralatan menggunakan baterai itu pasti daerahnya yang remote yang gak ada listrik gitu kan sehingga pertimbangan lifetime-nya dan pertimbangan garansi kan kita harus pikirkan kalau baru dikirim setahun sudah harus ganti baterai kan garansi lima tahun akan menjadi lima kali lima kali biayanya kan selain area-area yang cukup sulit seperti itu Pak jadi memang kalau tadi IR berarti jadi di pabrik bukan karena pengaruh lingkungan karena temperatur penyimpanan atau dari proses mungkin spot welding-nya itu gak mempengaruhi IR itu Pak ya Pak tapi saya pikir pengalaman saya itu spot welding gak begitu pengaruh tapi mungkin kalau penimpangan temperatur yang tinggi dalam waktu yang lama ya Pak dalam waktu yang lama mungkin akan mempengaruhi itu juga karena biasanya temperatur tinggi memang mempengaruhi lifetime juga oke oke cukup Pak terima kasih Pak Agus kapan-kapan saya mampir lagi yang mau lihat monitoring itu Pak enggak sekali Pak kita diskusi terima kasih Pak terima kasih Pak Fede atas pertanyaannya terima kasih Pak Agus atas jawabannya apakah ada pertanyaan lagi dari pendengar lain saya boleh izin nanya sedikit aja silahkan Pak Victor Prof Agus untuk hilirisasi lithium-ion baterai perkembangannya seperti apa ya sampai saat ini ini yang gimana ya Pak kalau dari sisi internal kami ya beberapa yang kalau kami apa yang misalnya ada order kita yang pakai startup itu Pak kemudian yang untuk skala besarnya kan dengan ini kami kami ini kan sebenarnya mitra risetnya Pertamina yang yang untuk beberapa beberapa material jadi saya lebih tergantung Pertaminanya begitu tetapi kalau yang tidak terlibat di situ ya kami coba hilirkan sendiri memang ada beberapa investor yang yang tertarik untuk untuk investasi ini salah satunya juga ini dalam proses sih dalam proses juga ada dengan salah satu PMN juga ya Pak terima kasih apakah ada tanyaan lagi kalau enggak mungkin bisa kita krisis ini Pak Terry apakah masih online Pak masih Pak Pak Adam tapi silahkan Pak Adam saja saya pakai baju kaos soalnya Pak Aziz Pak untuk menyerahkan ini menyerahkan apa namanya sertifikatnya Pak ya Prof Agus Purwantol dengan ini Departemen Fisika mengucapkan banyak terima kasih ribuan terima kasih atas 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 seminarnya yang sangat menginspirasi dan ini sampahnya dua kerjasama ini saya kira sangat banyak manfaatnya bagi audiens terima kasih Departemen hanya bisa memberikan sertifikat nih Prof Agus tapi ya anggaplah ini sebagai hindera mata dari Departemen dan mudah-mudahan Prof Agus mau lagi diundang untuk seminar-seminar berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof Agus Prof Agus dan juga rekan-rekan di Departemen Fisika ini sangat saya sangat merasa apa ya beruntunglah bisa diskusi dengan teman-teman dari Fisika UI mudah-mudahan apa yang kita sharing tadi bisa ada manfaatnya bisa di ya kalau ada kolaborasi lebih randut saya juga sangat senang sekali mudah-mudahan ada satu dua paper atau lebih banyak paper yang ada nama kita bareng begitu Pak Insya Allah Pak Agus saya suatu saat lah someday hopefully someday soon ya akan mengontak Pak Agus untuk mengajak diskusi lebih serius siap-siap Pak terima kasih banyak Pak terima kasih semuanya atas kehadirannya terima kasih Pak Agus atas pembagian materinya dan juga tanya jawabnya dan terima kasih semuanya atas kehadirannya kita ketemu lagi pekan depan di channel youtube yang sama dan di zoom yang sama juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih Prof Agus mohon maaf saya gak bisa menampilkan ini gambar karena gak bisa nih pakai tidak apa-apa mohon izin dulu Bapak terima kasih Pak Agus terima kasih rekan-rekan alumni fisika yang telah ikut hadir menyemarkan seminar ini Pak Feda Pak Victor Pak Win dan lain-lain terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ijim pamit ya iya matikan semuanya Assalamualaikum